Intro Peringatan untuk Eric Ten Hag, pemain Man United itu ogah-ogahan Eric Ten Hag bakal menghadapi banyak tantangan sebagai pelatih baru Manchester United Musim panas ini, kerja keras tenag akan dimulai dari sesi pramosium Musim baru mendatang seharusnya jadi awal baru bagi MU Ten Hag datang dengan membawa perubahan besar Sekuat mungkin mengalami perombakan Artinya MU akan melepas beberapa pemain yang tidak diperlukan Dan merekrut pemain-pemain bedikan Ten Hag Merekrut pemain memang jadi salah satu langkah terpenting yang perlu dilakukan Ten Hag Namun, analis Liga Primer, Mark Lawrence meyakini bahwa masalah MU juga ada pada mentalitas pemain Lawrence mengamati performa MU di musim kemarin dan banyak pertandingan yang menunjukkan bahwa para pemain bermalas-malasan Saat ini mereka, para pemain MU jelas tidak super fit Dan ketika Anda mengamati mereka bermain, level mereka menurun Jadi jelas itu kebugaran harus jadi prioritas Liverpool dan City yang menjadi tolak ugor Jelas bekerja keras dan jika ada pemain yang ogah-ogahan, dia tidak akan masuk tim Memberikan konstribusi minimal 100% bakal mengubah permainan mereka Tetapi Ten Hag juga harus membeli pemain jika ingin bersaing untuk empat besar musim depan Gelar juara jauh di atas jangkauan mereka Sebab Liverpool dan Manchester City jelas unggul jauh Agen tiba di London, Julian Timber jadi gabung Manchester United Manchester United tampaknya akan menyelesaikan transfer pertama mereka di musim panas ini Setan Merah sudah hampir menyelesaikan transfer Julian Timber dari Ajax Amsterdam Semenjak musim 2021-2022 berakhir, Setan Merah langsung tancap gas di bursa transfer Mereka langsung mengeksekusi sejumlah rencana transfer yang diminta Eric Ten Hag Dilansir di telegram, MB berpotensi segera menyelesaikan rekrutan pertama mereka Dama Julian Timber dilaporkan sudah hampir beres menjadi pemain mereka Laporan itu mengklaim bahwa MB memang sangat berminat untuk mengamankan jasa Timber di musim panas nanti Sementara Timber merupakan mantan anak kasunya di Ajax dan sang Beck selalu tampil impresif Jadi Ten Hag ingin sang Beck pindah ke Old Trafford di musim depan Transfer Timber ke Manchester United sudah hampir selesai Pada awal pekan kemarin, agen Timber terlihat ada di London Dia terpantau masuk ke kantor Manchester United di London Menurut informan dari laporan ini, sang agen sedang menyelesaikan tahap akhir transfer Timber Jadi, sang Beck tidak lama lagi akan berstatus sebagai pemain setan merah Ajax dilaporkan meminta bayaran yang cukup mahal untuk Beck 22 tahun tersebut Juara dari divisi itu dikabarkan hanya mau melepaskan Timber di angka 50 juta euro di musim panas nanti Paul Pogba pasti meninggalkan MU, PSG malah mundur Gans untuk Juventus? Paul Pogba sudah dipastikan bakal meninggalkan MU pada musim panas nanti Juventus dikabarkan bakal mendapat pemain asal Perancis itu Yang juga pernah membela Bianconeri Beberapa tahun silam setelah Paris Saint-Germain memutuskan untuk mundur Paul Pogba akan berstatus bebas transfer dalam beberapa hari ke depan Kontrak pemain asal Perancis itu di MU berakhir musim panas ini Dan dia tidak punya niat untuk memperbarui kontraknya itu Sejauh ini, ada dua klub yang dirumorkan tertarik meminang Paul Pogba Keduanya adalah Juventus dan PSG yang sama-sama berminat terhadap sang pemain Namun, seperti dilansir Lekwip, Juventus kini menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa Paul Pogba PSG dikabarkan tidak akan menekati sang gelandang PSG tidak akan mengejar Paul Pogba Ini merupakan permintaan calon dirtek baru mereka, Luis Campos Campos sedikit lagi akan menggantikan Leonardo yang dipecat manajemen PSG Dia dikabarkan sudah mulai menyusun rencana transfer untuk PSG pada musim panas nanti Campos dikabarkan kurang menyukai profil Paul Pogba Jadi, dia tidak memasukkan sang gelandang di dalam transfer PSG pada musim panas ini Mundurnya, PSG menjadi angin segar bagi Juventus Mereka bisa dikatakan menjadi calon tunggal kelebaru Paul Pogba pada musim panas ini Juventus sudah mengajukan tawaran kepada Pogba Nominal tawaran itu dikabarkan masih belum cocok bagi sang gelandang Namun, Juventus masih optimis bisa mengamankan jasa Pogba Jadi, mereka harus mendorong sang gelandang untuk kembali ke Turin Ralph Vanik batal jadi konsultan Manchester United karena diusir Eric Ten Hag Perihal tersebut diungkapin Alan Houghton saat berbicara kepada Football Insider Seperti diketahui, Ralph Vanik dipastikan batal menjadi konsultan di squad Manchester United Pasalnya, Ralph Vanik telah membuat keputusan untuk meninggalkan Man United Keputusan itu diambil menyusul ditunjuknya Ralph Vanik sebagai pelatih timnas Austria Padahal, Rangnick awalnya diproyeksikan sebagai konsultan MU selama 2 tahun Setelah masa kerjanya sebagai pelatih interim klub berakhir Sebab pengalaman Rangnick melatih MU dirasa dapat membantu tugas pelatih anyar Eric Ten Hag dalam membangkitkan tim Seseorang seperti Ten Hag datang dengan filosofnya sendiri Idenya sendiri dan tidak ingin era Rangnick sebelumnya ada di sana Bekerja sebagai konsultan Dia tidak membutuhkannya Orang ini tidak membutuhkan orang di sana untuk memberitahu dia apa yang harus dilakukan Ucap Houghton seperti dikutip dari Football Insider Ralph Vanik sendiri memulai tugasnya sebagai pelatih sementara MU pada Desember 2021 Man United menjadikan Ralph Vanik sebagai pelatih interim sampai akhir musim ini Namun, selama 6 bulan menangani MU Rangnick tak mampu membawa perubahan signifikan MU pada akhirnya hanya finish di peringkat 6 kelas semen akhir Liga Inggris Hal tersebut membuat Man United gagal menembus Liga Champions musim depan Dan harus puas berkompetisi di Liga Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!